Intro Berbagai cara dilakukan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Pada 17 Agustus 2024 Di Kelapa Duo Kabupaten Tanggerang, Banten Dua bangunan hotel membuat konfigurasi lampu yang membentuk angka 79 dan warna merah putih Untuk membuat angka 79, pihak hotel melibatkan puluhan pengunjung yang senang menginap agar bersedia menyalakan lampu kamarnya selama 4 jam Konfigurasi lampu kamar hotel yang membentuk angka 79 ini akan dinyalakan mulai pukul 18 hingga pukul 21 malam Sedangkan konfigurasi lampu merah putih dibuat pihak hotel dengan menggunakan lampu yang mengelilingi hampir seluruh bangunan hotel yang berbentuk elips Tujuan kami melakukan ini adalah untuk merayakan, ikut meramaikan semara kemerdekaan khususnya di tahun ini yang ke-79 Jadi dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia Apa sih durasinya? Durasinya kurang lebih untuk setup ini ada sekitar 4 jam ya Karena kita harus menunggu dari gelap dulu, dari sebelum gelap juga kita harus koordinasikan dulu ke tamu-tamu semuanya Untuk berapa lama durasi ini akan, lights ini akan bertahan? Kita akan coba sampai 17 Agustus, tapi itu butuh kerjasama dengan para tamu-tamu yang menginap juga tentunya Jadi kira-kira berapa kamar sih yang terlibat dalam kegiatan ini? Yang terlibat dalam kegiatan ini lebih dari 50 kamar mas Konfigurasi lampu hotel ini akan terus dinyalakan hingga malam 17 Agustus mendatang Sebagai bentuk rasa penghormatan kepada para pahlawan Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan Kami akan awali anyu siang dari upacara peringatan HUD ke-79 RI Tahun ini digelar secara hybrid di dua lokasi Yang ini di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, IKN dan juga Istana Merdeka Jakarta Kebesaran buka Hormat, senggata Presiden Joko Widodo memimpin langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi Di Istana Negara atau IKN Kalimantan Timur Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin upacara di Istana Merdeka Jakarta HUD ke-79 RI juga menjadi momentum istimewa Karena untuk pertama kalinya bendera pusaka dikibarkan saat peringatan HUD RI di Ibu Kota Baru Sementara upacara 17 Agustus di IKN ini menjadi yang pertama Sekaligus terakhir kali bagi Presiden Jokowi Pemirsa Presiden RI Joko Widodo beserta Ibu Negara Iryana Jokowi Hadir mengenakan baju adat Kustin Salah satu ciri khas Kalimantan Timur Saat memperingati HUD RI ke-79 di Istana Garuda Jokowi tampak menangakan baju atasan berwarna hitam yang terbuat dari beludru Baju itu diwarnai dengan ukiran emas di bagian depan yang memberikan kesan mewah Baju tersebut dipadukan dengan kain dodot bermotif batik dan celana panjang Penampilan juga dilengkapi dengan hiasan kepala berwarna hitam beludru yang dihias ukiran emas Baju adat Kustin sendiri merupakan warisan kesultanan Kutai Baju ini memiliki makna kebesaran Pemirsa upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur berlangsung hikmat Upacara juga diikuti melalui layar lebar dari Istana Merdeka di Jakarta Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibra tingkat pusat yang bertugas di IKN Tergaung dalam tim Nusantara baru dalam formasi 17, 8 dan 45 Komandan kelompok 17 ditugaskan pada Andre Robkabagimau Asal SMA Negeri 1 Wamena, Papua Pegunungan Petugas pembawa baki yang menerima bendera dari Presiden Joko Widodo Adalah Livenya Avalin Kurniawan, asal Kalimantan Timur Sementara yang pengerek bertugas sebagai pengerek bendera adalah Tri Adiaksa S, asal SMA Negeri 1, Pare-Pare, Sulawesi Selatan Dan yang bertugas sebagai pembentang bendera adalah Akmal Faiz Ali Qadhafi, asal SMA Negeri 4, Semarang, Jawa Tengah Tim Nusantara baru menjalankan tugasnya dengan baik Hingga bendera merah putih berkibar untuk pertama kalinya di Ibu Kota Negara Nusantara Pemirsa kita akan kembali menyapa rekan Dilami Aulia Yang berada di kawasan IKN Kalimantan Timur Halo Dilami, bagaimana suasana di IKN saat ini? Ya selamat siang Aulia dan juga pemirsa pelaksanaan upacara bendera Hood ke-79 Republik Indonesia ini telah selesai dilaksanakan Untuk situasinya saat ini para tamu undangan sedang melakukan sesi foto Dengan background Ibu Kota Nusantara atau Istana Negara Ini menjadi hal yang sangatlah luar biasa Dan mereka juga sangatlah mengapresiasi atas kinerja dari pemerintahan di tahun 2024 ini Selain itu jika bisa saya ceritakan untuk cuaca Ini sangatlah mendukung karena sejuk dan terbebas dari polusi Jika bisa saya ringkas Aulia dan juga pemirsa tadi Untuk detik-detik proklamasi memang diselaksanakan sejak pukul 10.00 Wita Yang mana dimulai dari Devil Parade Pasukan Bersenjata Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi dari Ketua DPR Puan Maharani Kemudian pembacaan doa pembuka dari Menteri Agama Yakut Hoylel Humas Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan detik-detik pengibaran bendera merah putih Dengan pasukan Paski Braka dari seluruh Indonesia Begitunya perwakilan Paski Braka Ini salah satunya adalah Livenia Evelyn Kurniawan Selaku pembawa baki dalam gelaran Paski Braka Yang berasal dari Kalimantan Timur Tentunya ini menjadi ajak yang sangatlah diapresiasi Dan juga seluruh masyarakat Indonesia juga menonton Karena untuk pelaksanaan upacara dilakukan secara hybrid Dari dua tempat yakni di Jakarta dan juga di Ibu Kota Nusantara Tadi yang menarik ada penampilan atau ucapan spesial Begitulah dari TNI Polri Ada pertunjukan dari pesawat tempur F-16 Yang kecepatannya sangatlah luar biasa Sembilan pesawat tempur yang disiapkan untuk pertunjukan para tamu undangan IKN di sini Selain itu jika saya bisa melihat juga di sini Sangatlah meriah dengan pakaian adat dari daerah masing-masing yang digunakan Kalau untuk Presiden kita Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Ini menggunakan baju kustim asal Kalimantan Timur Yang ini biasanya adalah baju yang dipakai oleh Sultan Kutai Kartanegara Saat ada acara penting Dan ini juga sangatlah luar biasa Kemudian tadi untuk gelaran upacara ditutup dengan tarian asal Dayak Kalimantan Timur Aulia Baik terima kasih dilami atas laporan Anda Selamat bertugas kembali Selanjutnya Pak Mirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Raka Buming Raka sama-sama menghadiri peringatan HUD ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta Keduanya sama-sama menggunakan pakaian adat Gibran yang lebih dulu tiba di Istana Merdeka ini menyambut kedatangan Ma'ruf Amin yang menggunakan pakaian adat Melayu Pontianak Kalimantan Barat Sementara Gibran tampil mengenakan pakaian adat Papua Dan sebelum masuk ke dalam Istana, Gibran dan Ma'ruf Amin sempat berfoto bersama memenuhi permintaan wartawan Dan memirsa untuk mengetahui informasi lebih lanjut Kita sudah terhubung dengan rekan Camar Haenda yang ada di Istana Merdeka Jakarta Selamat siang Camar Bagaimana suasana di Istana Merdeka jelang detik-detik atau setelah upacara proklamasi atau upacara HUD kemerdekaan RI yang tadi? Baik, selamat siang Aulia dan juga pemisah masih dari Istana Merdeka Jakarta Mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita semua bahwasannya Indonesia akhirnya akan berpindah ibu kota ke IKN Nusantara Dan tentunya proklamasi detik-detik tadi yang begitu hikmat dan juga kita saksikan bersama pengibaran bandera di IKN yang tidak hanya digelar Baik di Jakarta maupun juga di IKN Nusantara Ini menandakan perpindahan dan juga bagaimana sinergitas antara ibu kota yang lama yakni Deka Jakarta dengan IKN Nusantara sebagai ibu kota yang baru Saat ini situasi dan kondisi terkini yang bisa saya sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta Ini masih terpantau ramai oleh sejumlah tamu undangan baik VIP maupun juga masyarakat yang sudah mendaftar secara online sebelumnya Dan informasi yang dapat kami sampaikan tadi ada sekitar 1.500 tamu undangan yang menyaksikan secara langsung di halaman dan juga di Selasar Istana Merdeka Jakarta Dan tadi juga sudah diberikan penampilan-penampilan yang luar biasa yakni tari kreasi karisma Indonesia dan juga tari-tarian khas dari Kalimantan Timur yang di medley Ataupun juga di mix dengan sejumlah tari-tarian khas dari berbagai provinsi di Indonesia Kemudian juga tadi ada hiburan yakni dari Gita Bahana Indonesia yang juga sudah memberikan sejumlah lagu Yakni seperti lagu Kalimantan Nusantara, kemudian juga ada lagu Balompat Lebih Tinggi, Elok Indonesia Ku dan juga Merah Putih Beserta dengan penampilan dari penyanyi Fidi Aldiano Tadi kami juga melihat Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga Gita Bahana Kabupaten Rakyat juga sudah hadir berserta istri Dan saat ini memang sudah menuju ke kediaman Untuk nantinya kita akan sama-sama menyaksikan penurunan bendera pada pukul 4 sore nanti Dan kami juga melihat tadi baju yang dikenakan penuh filosofi Tidak hanya tamu undangan saja, namun juga sebagai pemimpin upacara di Jakarta Ma'ruf Amin menggunakan baju Melayu yang berwarna kuning Dan itu menandakan kemakmuran dan juga kesejahteraan Sama seperti baju yang saya pakai, Aulia dan juga pemeriksa ini juga merupakan baju adat Melayu Yakni kalau Ma'ruf Amin Melayu Pontianak Kemudian yang saya pakai ini adalah dari Melayu Riau Dan tentunya melambangkan kesederhanaan Begitu banyaknya filosofi dan juga ilmu-ilmu yang kita dapat Bahwa Indonesia ini kaya akan budaya Artinya hari ini tidak hanya sekedar pengibaran bendera juga Bagaimana memperingati teks proklamasi yang pada saat itu tahun 1945 dilakukan Namun juga sebagai wadah masyarakat untuk bisa mengingat kembali jasa-jasa para pahlawan Dan juga mensyukuri nikmat bahwa Indonesia adalah negara yang kaya Sementara demikian, Aulia kembali ke Anda Ya baik, baik Camar apa yang spesial dari perayaan hut kemerdekaan RI di Istana Merdeka hari ini Karena kan ini berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya Dan mungkin Anda juga dulunya atau tahun lalu ini kan bertugas juga di Istana Apa yang spesial atau yang beda dari sudah pindahnya IKN kita saat ini? Saya bertugas di IKN Nusantara untuk melaksanakan upacara 17 Agustus pertama di IKN Meskipun pada saat itu kami masih melihat adanya fondasi ataupun juga panjang-panjang yang dipasang Belum jadi 100% namun saat ini untuk tahap pertama 30% pembangunan IKN sudah luar biasa Dan yang berbeda di Istana Merdeka apabila biasanya kita melihat Paski Braka ini ada di Istana Merdeka Namun saat ini kita saksikan secara hybrid Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan Bahkan kita patut apresiasi karena luar biasa begitu harmoni Tidak ada sesuatu yang mengganjal ataupun tidak ada sesuatu yang bisa dibilang adanya kesalahan teknis kemarin Namun saat ini kami bisa pastikan bahwasannya semuanya selaras Bisa memandu padankan dan juga hybrid antara IKN dan Jakarta begitu luar biasa Itu yang berbeda Aulia kebalik ke Anda Baik terima kasih camar atas laporan Anda Selamat bertugas kembali Pemirsa peringatan hut kemerdekaan RI ke 79 tahun digelar begitu meriah di Istana Kepresidenan Jakarta Dan para tamu yang hadir mendapat hadiah atau souvenir dari Presiden Joko Widodo Dan berikut laporan Salam Rahmat di Istana Jakarta Kami di lapangan sejumlah tamu undangan ini sudah mulai hadir dan juga menempati posisi duduk masing-masing Dan tentunya ini dari pantauan kami para undangan turut mendapat souvenir Kami akan mencoba untuk mengajak Anda pemirsa untuk berbincang bersama dengan salah satu tamu undangan Begitu yang sudah mendapatkan souvenirnya Halo selamat pagi kak ini dengan kakak siapa namanya kak? Bagi Mala Kamala dan Kak Dila Kamala dan Kak Dila ini boleh ditunjukkan gak kak? Ini souvenirnya apa saja kak yang diberikan sama pendidik kepada tamu undangan ya kak Tasnya cukup sporty juga ini kayak jadi kaya Bisa buat ngejim Bisa buat ngejim bener Ada topi Ada gudibik lagi Oh ada jaket nih Eh ini sih ada jaket nih jadi bisa jadi jaket Oh iya jadi Iya bisa jadi jaket juga tasnya ternyata Anggapannya seperti apa nih kak? Oh bagus banget keren luar biasa ya Lewah juga Ada baju juga Oh dapat baju juga berarti ya Lengkap banget nih berarti untuk peralatan sportinya ya kak ya? Ini kalau boleh tahu datang dari mana dan tadi berangkat ke sini dari jam berapa kak? Kita tadi berangkat dari jam setengah tujuh Setengah tujuh Udah mulai terjadi kemacatan apa belum kak selama tadi perjalanan? Sudah Dan Pak Mirsa selanjutnya kita akan kembali melihat bagaimana situasi pasca upacara hut kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara Dan sudah ada rekan kami di sana Abraham Silaban Ya selamat siang AB Bagaimana situasi di sana saat ini mungkin bisa Anda ceritakan Ya kami bisa laporkan bahwa terjadi perubahan cuaca yang sedikit signifikan Karena usai upacara pengibaran bendera dan usai upacara peringatan di titik proklamasi Kelihatannya hujan rinti-rinti Tapi itu tak menyemarkan ataupun tidak memupus semangat dari anak-anak bangsa yang ada di sini Untuk memastikan kemeriahan, memastikan semangat juang di upacara kemerdekaan ke-79 Tetap berjalan dengan aman dan lancar Dan luar biasa kalau saya hari ini berdiri Bangga berdiri bersama dengan Kolonel Infantri Nur Wahyudi Yang merupakan komandan upacara yang barangkali akan tercatat dalam sejarah ke depannya Pertama kali menjadi komandan upacara di Ibu Kota Nusantara Luar biasa Selamat sekali lagi Komando Komando Kolonel Nur Wahyudi Komando terima kasih Luar biasa Bagaimana perasaannya ketika selesai semua sudah plong? Alhamdulillah perasaan plong, senang Upacara dengan aman, lancar, sukses Itu harapan kita bersama Harapan semua Masalah Indonesia pasti melihat upacara detik-detik proklamasi di IKN ini Bercara aman, lancar Kalau bisa jujur-jujuran Apakah ada rasa sedikit grogi atau ada tantangan sehingga kurang percaya diri? Pasti ada itu Istri kami ingatkan Harus fokus, tenang Istighfar Itu luar biasa disampaikan Namanya orang akan mengalami masa yang begitu banyak Apalagi ada pejabat Pak Presiden Serta dengan Kabinetnya Para pejabat-pejabat TNI Polri juga Pasti ada perasaan deg-degan grogi Tapi Alhamdulillah Kita punya trik lah Bagaimana tadi itu Sebelum melaksanakan kegiatan bagi darup kita Ya mungkin ngobrol Menghati diri Menghilangkan diri Mengulang-ulang Dan intinya kita berdoa Luar biasa Dan berjalan mulus Dan bahkan Impresif Betul saya bisa rasakan Dan saya harus mengucapkan selamat juga kepada Ibu Jelana Mokhtar Terima kasih Komando Komando Luar biasa Dan bisa cerita sedikit Apa yang menjadi tantangan Apa yang menjadi tantangan ketika harus menjadi komandan upacara Yang tercatat dalam sejarah di Ibu Kota Nusantara Baik Pasti semua orang Pernah Perwira Di TNI Mampu di Polri Pasti ingin menjadi komandan upacara Terutama di detik-detik proklamasi Tantangnya banyak sekali Gimana kami sebelum menjadi dan upacara Ini ada seleksi Seleksi Gimana seleksi dari Tingkat TNI AD TNI Dan TNI Polri Dari 10 orang Ke 4 orang Terus 2 orang Itu lulus Belum Masih dipilih lagi mas Sampai tadi malam Kemarin malam Hamin 1 Baru ditahukan siapa yang main Pagi Dan main sore Dan siapa sebagai cadangan Jadi dari 6 orang yang ada di sini Di 7-4 orang Yang 4 orang ini pun disampaikannya kemarin Tanggal 16 16 maghrib Jadi tentangnya seperti itu Sampai itu kita harus latihan-latihan Latihan di Jakarta Di Cibubur Latihan lagi di sini Kemarin dari tanggal 10 kami latihan Di IKN ini mas Apa yang ingin disampaikan kepada Suami tercinta Bu Juliana Selaku Sebagai istri yang terus Mendorong Dan memberikan motivasi Pastinya selamat Selamat saya Ini Semua pasti memimpikan ini Jangan kan kita Pasti orang lain Ini aja kayak berasa Ini bener gak ya Ini bener ya Seperti mimpi Kita berdiri di sini Itu masih yang Oh ini beneran gitu Siapa yang nyangka Dari Berapa puluh orang Yang ingin berdiri di sini Saya bisa mendampingi suami saya Dan tak lupa Setiap malam saya berdoa Aduh sedih deh Jadi setiap malam saya tahajud Berdoa Semoga lancar Sampai di detik ini Karena dari bulan Mei Seleksi ini sudah mulai gitu kan Tiga bulan saya tuh kayak Cuma berdoa Berdoa Ngasih semangat Alhamdulillah Kita bisa dengan sukses Ada di sini Terakhir ini Ada pesan-pesan khusus Untuk seorang yang disayangi Di momen kemerdekaan ini Untuk anak tercinta orang lain Buat anak-anak kita Yang pertama lagi di TN Lagi sekolah di TN Yang kedua Ketiga keempat Ada di Cijantung Di rumah dinas kita di Kopassus Di negara semua ya Jadi Alhamdulillah Papa hari ini Bisa berjalan lancar Terima kasih atas doanya Kami juga merasa Semua satu kolornya bangga Bangga Komando Komando Terakhir ya Pak Nurwayudi Kalau Nurwayudi Pesan bagi anak bangsa Di tempat ini Di depan istana Garuda kita Di halaman istana Negara kita berdiri Untuk anak bangsa Kedepannya Untuk punya motivasi Bahwa pembangunan ini Harus terus dilanjutkan Dengan semangat juang yang tinggi Jadi IKN ini Merupakan ya Hal yang bagus Yang perlu dikembangkan Dan diteruskan Perlu saya Karena sudah terlihat Gimana memajukan bangsa Dengan mulai yang baru Gimana membuat Indonesia Semakin maju Dan sejahtera Harus melalui dengan baru Ya saya yakin Dengan pemikiran Dari pimpinan kita Ini Pak Presiden Dengan pembentukan IKN ini Makin akan Beliau akan memberikan Yang terbaik Memcadarakan masyarakat Indonesia Luar biasa Setelah ini akan Makan apa Atau Melakukan sesuatu Sebagai ukapan kelegaan Rasa syukur Nanti sudah masih ada Sudah masih tugas ya Kita stand base ini Setelah itu baru mungkin ya Kita cari Makan yang segar-segar Jalan-jalan balik Bapan Sebelum balik Jakarta Sebelum balik Jakarta Kami pun ada di balik Bapan Tapi selamat sekali lagi Kami ucapkan Kepada Kolonel Infantri Nur Wahyudi Dan Mbak Juliana Mukhtar Yang bersama saya Abraham Silatban disini Dan kami kembalikan Kepada teman kami Yang ada di studio Pemirsa terima kasih Anda masih di Ayu siang Kita akan kembali Ke IKN Dan bergabung dengan Rekan Muhammad Zul Hilmi Yang sudah ada disana Ya selamat siang Zul Hilmi Bagaimana kondisi Dan kegiatan apa Yang sedang dilakukan Di sana saat ini Ya selamat siang Aulia dan juga pemirsa Seperti tahun-tahun sebelumnya Presiden Joko Widodo Membagikan hadiah Bagi tamu undangan Yang memakai Pakaian adat terbaik Dan saat ini Saya sudah bersama Dengan pemenang Salah satu Pemakai Pakaian adat terbaik Tahun ini Yakni Pak Abimanyu Pak Abimanyu Bagaimana rasanya Mendapat hadiah Dari Presiden Joko Widodo Ya yang pertama Pasti bahagia ya Senang Terus bangga lah Bangga juga lah Gak nyangka juga bisa jadi Pemenang Lomba Pakaian Gak lombas ya Eh lomba Apa busana adat Pada upacara 17 Agustus tahun ini Oke mungkin bisa diceritakan Pak Abimanyu dan istri Berasal dari mana Kemudian mengapa Memilih pakaian adat ini Kami berasal dari Kalimantan Tinggal di Sepaku Kenapa kita memilih Pakaian adat yang kami pakai Ini adat dari Lampung Sebenarnya karena Saya menyukai Baju dari adat Lampung ini Dan menggunakan Seager seperti ini Saya merasa sangat cantik Menggunakan pakaian adat Lampung Makanya kita Kemarin memilih Untuk memakai pakaian adat ini Oke Sebagai putra putri asli Kalimantan Timur ini Bagaimana melihat Pembangunan IKN Dan tahun ini Diselenggarakan secara perdana Upacara kemerdekaan Kami sangat bangga mas Sangat bangga sebagai Putra putri daerah Putra yang lahir Lahir di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini Dan saat ini sekarang Kabupaten Penajam Pasir Utara Khususnya Kecamatan Sepaku Menjadi bagian dari IKN Dan hari ini Sejarah tercipta IKN Upacara 17 Agustus Diadakan di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara Sangat bangga Dan terharulah pastinya Mungkin pertanyaan terakhir Mengenai harapan Bapak dan Ibu Mengenai pembangunan IKN Khususnya bagi Sepaku ini sendiri Seperti apa nih Bapak dan Ibu Harapan saya Semoga pembangunan di IKN Terus berprogres Terus Membangun dengan masif Sehingga Ibu Kuatan Nusantara Bisa menjadi sebuah peradaban baru Khususnya di Kalimantan Timur Sehingga terjadi pemerataan penduduk Kalimantan Timur Kita tahu sendiri dulu Dari sisi fasilitas Mendidikan dan lain-lain Kami jauh tertinggal Dari Pulau Jauh Tapi sekarang Harapan kami Dengan hadirnya Ibu Kuatan Nusantara Di Kalimantan Kami juga bisa dapat bersaing Kami bisa maju Dan kami bisa terus berkembang Terima kasih Semoga kita harapkan Dengan adanya IKN ini Dapat meratakan Ekonomi di Indonesia Terima kasih Bapak dan Ibu Ya Aulia untuk saat ini Upacara kemerdekaan Telah usai Sejak pukul 11.40 Waktu Indonesia Tengah tadi Dan untuk saat ini Area sudah disterilkan lagi Untuk nantinya persiapan Penurunan bendera Pada sekitar pukul 15 Atau pukul 16 Waktu Indonesia Tengah Kembali ke studio Baik terima kasih Muhammad Zuhilmi Melaporkan langsung dari IKN Kalimantan Timur Semangat dan selamat Bertugas kembali Memirsa selanjutnya Upacara peringatan Hood RI ke-79 Kepolisian Resort Wakatobi Bersama komunikasi selam Wakatobi Sulawesi Tenggara Menggelar upacara Penghebaran Bendera Di bawah laut Dan kegiatan ini juga Sebagai bentuk promosi Terhadap ekosistem laut Wakatobi Yang dicanangkan Presiden Jokowi Sebagai salah satu Destinasi wisata Bawah laut Unggulan di Indonesia Bersama komunitas selam Di Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara Polres Wakatobi Menggelar kegiatan upacara Penghebaran Bendera Di bawah laut Penghebaran Bendera ini Juga diikuti oleh Tim Sar dan Balai Taman Nasional Wakatobi Penghebaran Bendera Bawah laut ini Juga dijadikan sebagai promosi Terhadap wisata bawah laut Apalagi sebelumnya Presiden Jokowi Telah menetapkan Bawah laut Wakatobi Sebagai salah satu Lokasi wisata Unggulan Tidak hanya di Sulawesi Tenggara Namun juga menjadi Aset wisata nasional Selain untuk promosi Upacara penghebaran Bendera bawah laut Juga diharapkan Jadi penggerak tumbuhnya Nasionalisme Dan cinta tanah air Harapannya Kegiatan penghebaran bendera Di bawah laut ini Untuk menjaga Kelestarian Kelestarian bawah laut Juga Untuk meningkatkan Pariwisata Terutama di Bapak Taman Wakatobi Dan juga Meningkatkan ekonomi Diharapkan Peringatan Food RI Tidak hanya sebagai Rangkaian acara Seremonial semata Namun Semangat para pejuang Kemerdekaan Bisa dicontoh Dan diimplementasikan Untuk memajukan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Khususnya Di Wakatobi Dari Keupatan Wakatobi Sulawesi Tenggara Adi Eba Ayus Melaporkan Memirsa Tim Nasional Sepak bola Indonesia Usia 20 tahun Melaksanakan Upacara kemerdekaan Ke 79 Tahun Republik Indonesia Pagi tadi Di Stadion Madia Senayan Jakarta Upacara ini Digelar sebelum Tim Garuda Nusantara Berlatih Persiapan Mengikuti Kualifikasi Piala Asia U20 September Upacara dimulai Pukul 6 lewat 30 tadi Yang dipimpin Kapten Tim Nas U20 KDRL Dengan pembina upacara Indra Syafri Yang juga pelatih Kepala Tim Nas U20 Sementara Pemain yang bertugas Membawa bendera adalah Doni Tri Pamungkas Ji Da Bin Sultan Zaki Dan Ragel Sementara Menghendikan cipta Dipimpin Iqbal Guijanggi Usai upacara Para pemain Berkumpul Membentuk lingkaran Dan membentangkan Bendera Merah Putih Sambil berteriak Garuda Nusantara Merdeka Pemirsa TNI Angkatan Udara Menampilkan Atraksi 9 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon Pada rangkaian Peringatan detik-detik Proklamasi Di Bukatan Nusantara Kalimantan Timur Demo udara Demo udara dari Garuda Flight Ini menampilkan Tiga manuver Yang dilakukan Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon Seperti High G-Turn Kemudian Manuver High Speed Spiral Climb Serta Manuver Bomber Para penerbang F-16 Juga mengucapkan Selamat ulang tahun Langsung Dari COVID Pesawat tempur Terima kasih Anda masih di Ayu Siang Pemirsa Dua atlet Indonesia Peraih Medali Emas Pada Olimpiade Paris Rizky Juniansyah Dan Fedrik Leonardo Mengikuti upacara HOT RI ke-79 Di Ibu Kota Nusantara IKN Rizky dan Fedrik ini Menggunakan jaket Tim atlet nasional Dan juga membawa Medali Emas Kedua atlet duduk Di bagian depan Sejajar dengan Pimpinan lembaga negara Dan menteri Fedrik Leonardo Merupakan Peraih emas cabur Panca tebing Sedangkan Rizky Juniansyah Menyumbang emas Dari cabur Angkat besi Perjuangan Fedrik dan Rizky Sebagai pahlawan Indonesia Di Olimpiade Paris Begitu diapresiasi Para pejabat Dan tamu Undangan bergantian Mengajak keduanya Untuk berfoto Memirsa timnas Indonesia U19 Baru saja Menorehkan prestasi Membagakan Dengan merengkuh Kelar juara Piala AFF U19 Tahun 2024 Pelatih Indra Syafri Menjadi sosok penting Di balik kesuksesan ini Dan di momen Hot ke-79 Kemerdekaan RI Indra Syafri Bercerita Tentang harapan Dan mimpi Untuk timnas Terima kasih 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 di Liga 1, yang ada Liga 2, Liga 3, dan SSB Akademi dan lain sebagainya karena mereka lah yang men-support orang pemain, mereka lah yang men-develop orang pemain dan saya merasa terbantu karena setiap pemain yang dipanggil ke klub mereka memberikan dan melepas untuk bisa bergabung ke tim rasional Coach Indra, di momen 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tentunya harapan dari Coach Indra dan dukungan apa sih yang dibutuhkan oleh tim Nas untuk melanjutkan perombaan selanjutnya yang bisa membawa harum nama Indonesia Coach di hut kemerdekaan Republik Indonesia ini awal pembentukan tim nasional U20 yang kemarin mengikuti turnamen AFF U19 sebelum memasuki AFF, saya sampaikan kepada semua pemain dan staff bahwa AFF akan menjadi momentum untuk kita bisa melangkah dengan percaya diri dengan memasuki event kualifikasi FC dan tentu Piala Asia nya nanti dan dalam kesempatan ini mereka adalah anak-anak muda dan saya selalu menyampaikan kepada mereka kemerdekaan yang kita akan lakukan di tanggal 17 Agustus kita sebagai generasi bangsa tidak hanya sebagai penonton setelah negara ini merdeka kita hanya mengisi dengan hanya hidup rutinitas tapi isilah dengan prestasi-prestasi mau di bidang sepak bola atau di bidang lain oleh sebab itu saya sampaikan ke semua pemain kalian sebagai generasi muda ayo semangat, jangan semangat menolak menyerah untuk mengisi kemerdekaan ini semoga apa yang menjadi harapan untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai prestasi sesuai dengan kemampuan dan bidang-bidang yang masing-masing ya Pemirsa demikian bincang-bincang saya dengan Coach Indra sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya Terima kasih banyak Coach Indra, berdeka Berdeka Pemirsa dua pahlawan Indonesia hadir dalam film pendek yang menceritakan perjuangan mereka dalam meraih mimpi dan film ini dirilis dalam momen peringatan kehadiran Lifebuoy 90 tahun di Indonesia di kanal Youtube sendiri film ini sudah ditonton lebih dari 1,5 juta penonton dalam 4 hari Film berdurasi 3 menit ini bercerita tentang perjuangan para pahlawan meraih mimpi dengan dukungan penuh dari orang tua mereka Dengan judul 90 tahun lindungi anak Indonesia meraih mimpi film ini rilis berdekatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia Sudah saat saya mungkin lagi sedih, lagi kalah gitu kan Ibu saya, papa saya selalu memberikan semangat, memberikan support Jadi impian saya bisa sampai tercapai juga karena dukungan dan juga perhatian yang luar biasa Dalam perjalanan sendiri mungkin salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan Menjaga kesehatan salah satu yang mungkin paling simple ya adalah bahwa cuci tangan, mandi itu kan menjaga ya apalagi aktivitas kami sebagai atlet Perilaku bersih hidup sehat merupakan syarat mutak untuk orang tua meyakinkan bahwa anaknya bisa tumbuh kebang optimal Cukup dengan cara sederhana, cuci tangan mudah, murah, singkat, tapi efektif Padahal dengan cuci tangan, 50% infeksi saluran cerna dapat dihendari 90 tahun bukanlah perjalanan singkat dan selama itu pun Lifeboy terus berupaya menjadi sahabat keluarga Indonesia memberi perlindungan dari kuman dan menjaga anak tidak mudah sakit Film pendek sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh orang tua se-Indonesia karena tanpa mereka kami tidak mungkin ada di sini merayakan usia 90 tahun Terima kasih atas kepercayaan semua orang tua se-Indonesia untuk bisa bermitra bersama kami untuk menjaga kesehatan anak-anak Mengupayakan yang terbaik untuk mengedukasi perilaku hidup bersih sehat di Indonesia Khususnya cuci tangan pakai sabun Supaya anak-anak kita, generasi-generasi kita mendatang akan semakin sehat Gak gampang jatuh sakit dan bisa mewujudkan mimpi mereka Perjalanan memerangi kuman penyakit masih panjang Peran orang tua dalam melindungi anak-anak dan mimpi besarnya masih akan terus berlanjut Dari Jakarta, Nisa Sahib, Aris Tiawan, INews melaporkan Terima kasih telah menonton!